Engga, kan Bang Ferry kan tadi tuh diantara 2 pilihan kan? Antara jadi PNS sama Youtuber Akhirnya kan memutuskan buat keluar dari PNS Berarti gak menarik dong kerja sebagai PNS Siapa bilang kerja sebagai PNS menarik? Wais, wais, wais Tapi orang-orang kan gak tau seberapa brilian prastengku dalam berbisnis kan? Dia gak butuh waktu lama untuk punya kekayaan ini semua Orang padang Orang minum Ini angkotnya dibayar panjang kan? Angkot ini? Ya, bayarlah Kejar, kejar setoranmu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawa, semoga gelamu Mendapatkan tuanya Kejar setoranmu Kejar setoranmu Tapi susah nyari Tolonglah yang request-request tuh Yang iya-iya aja lah Janganlah yang aneh-aneh Jadi buat teman-teman semua Jadi buat teman-teman semua Hari ini kita akan mengundang salah satu Siapa dirinya sedik ya? Konten kreator lah Konten kreator Konten kreator Oh ini dia nih Masuk 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 Teman-teman Banyak sekali Banyak sekali Karena Gitu lah ya Maksudnya orang minang tuh suka dia Mempertemukan orang minang dengan orang minang Ya nasadik ya? Gitu ya? Meminangkan Indonesia Meminangkan Indonesia Gitu Maksudnya yang komen tuh Bang, ajak juga dong orang minang yang lain Gitu Gitu Jadi Valdobaldini tuh satu SMA sama aku sedik Oh satu SMA Ya dia sama-sama SMA 3 kita dulu Oh iya Cuman dia naik kelas Jadi politisi Jadi politisi dia sekarang sedik Aku gak tau dia ngapain aja waktu di Itu namanya di sekolah dulu Abang gak tinggal kelas? Hah? Abang gak naik kelas? Abang gak naik kelas Makanya dia supaya rangkot sekarang Makanya dia supaya rangkot sekarang Gimana lagi Banyakan karaoke Banyakan karaoke Gimana lagi Bang Ferry Iya bang Ngobrol apa kita bang? Nah jadi kita mau ngobrol masalah Minang dulu lah ya Minang dulu Jadi anda tuh aslinya orang mana? Saya Aslinya Aslinya lahir di Jambi Besar di Jambi Gede di Jambi Sekolah di Jambi Cuman Orang tua dua-duanya orang minang Dan dididik dengan cara minang Anda bersanding sarak-sara bersanding kita pun Ujah sasa-sasa Di suplainya Dikasihnya juga literatur-literatur minang Diperkenalkan dengan tokoh-tokoh minang Jadi ya dari kecil itu dipupuk Mungkin beruntungnya saya dibanding perantauan yang lain adalah Saya diperkenalkan dengan adat istiadat minang Adat istiadat minang Yang sangat kental Yang kebanyakan perantauan gak kan? Betul Jadi ya Kalau orang tua Itu kalau ngobrol biasa Either bahasa Indonesia atau bahasa Jambi Tapi kalau lagi marah ya bahasa minangnya keluar Pakak anggota Kayak gitu ya Keluarlah bahasa itu ya Apalagi orang bayi kumbu kan Lolo ke lolo saya kok juang kayaknya Oh iya orang bayi kumbu gitu ya Lolo ke lolo juang Den bayang kan tau gak? Boli lah boreh lah Oh godang-godang lah Tapi sering pulang dulu? Sering, tiap tahun pulang Tiap tahun pulang? Hmm gak tau rayo ini ya Tahun kemarin pulang? Sekarang karena kakek nenek semuanya udah meninggal Jadi ya kebanyakan lebaran di Jambi Oh lebaran sering di Jambi Ya saya kebetulan dosen Dosen di Unja Kalau ayah Bang Pras kan rektor Iya 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 Ini dosen Merantau ke Jambi Dapatnya di Universitas Negeri Jambi Jadi dari situlah semuanya berjalan Aku tuh mati kutu kalau udah dibilang rektor Akhir-akhir ini sadik banyak orang Oh ternyata bapaknya rektor Anjingnya Tapi dia kan orang-orangnya gak tau Seberapa brilian prastengku dalam berbisnis kan Dia gak butuh waktu lama Untuk punya kekayaan ini semua Orang padang Orang binang Orang binang Sangat taktis Kalau ini tidak menguntukkan keluar Ini mobile SMLE Bukan bukan mobile SMLE Astaga Astaga Tapi emang orang ini minang sejati Boi Memang minang sejati Gak mempan Dia dikasih-kasih membangun negeri Menyelamat Blablabla Maafi Tiyo maaf Wajar jale Wajar jale Kalau lu sering-sering profit Wajar jale Kalau lu sering-sering profit Kalau lu sering profit sama kita Gak ada uang muka aja langsung Maka ada logo gua ya Anda ngomongin diri sendiri Obrolan pertama gua dengan penas teguh Cuan gak dengan Daddy Dibukain disini Iya ya Pertemuan pertama kita langsung gitu ya Langsung ngomong guang Jelas 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 Dibukain nih pribadi gua sendiri Ada gak disitu Iya Ayah Bang Ferry dosen Dosen Dosennya dosen apa? Hukum Tata Negara Oh Kalau Bang Ferry kuliahnya? Ekonomi Sekarang ambil MBA sama Magister Management di OC Kampus Australia Central Queensland Sedang berjalan ini? Sedang berjalan Cuman ngambil program Magister Managementnya Dulu kan Dia kerja sama sama Bakri Jadi di Bakri dulu Terus lanjut kesana Sekolah Bang biar jadi rektor Enggak gak 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 Hulu Iya ya Kenapa bisa mau kuliah terus? Karena ini saya punya Duit udah ada Enggak aduh duit Wah subscriber udah tinggal Betul Apa itu sedia Gimana lagi itu? Kenapa mau kuliah lagi? Kenapa mau kuliah lagi pertanyaan menarik sih karena didikan orang tua kak gitu, didikan orang tua yang ya mau miskin gak apa-apa kata dia, mau hidup biasa gak apa-apa jangan bodoh ya betul betul, jadi kuliah lah kuliah, bapak dosen dia bikin target ya harus di atas dia gitu jadi dari kecil ditanamkan kayak gitu, kayak gimana pun kamu punya uang, punya atau gak uang kamu sekolah lah karena dengan sekolah kamu bisa nunjukin ke anak kamu nanti ada target yang harus dicapai seolah-olah saya lagi di hakimin itu kan didikan konservatif ya, saya pun tidak mengamini itu seluruh 100% semuanya sama kayak makan babi lah kan, karena udah doktrin dari kecil kan karena udah dibilangin terus-terusan tuh kayak takut gitu loh, udah terranam itu alasan yang paling fundamental, kedua kan bikin channel youtube, saya gak mau jadi orang yang ngomong tanpa nasa keren gampang untuk bikin heboh tuh gampang, bikin itu menarik gampang, cuman kan ada landasan ya karena dari awal pun nge-youtube, itu salah satu hal yang saya ulangi berkali-kali sekolah lah gitu sekolah lah, sekolah lah, kalau ada kesempatan sekolah ya sekolah jangan pernah meremehkan yang namanya pendidikan negara ini gak akan maju kalau pendidikan kita masih kayak gini gitu dan pendidikan kita apakah bagus atau enggak, ya kita tahu pendidikan kita bagus atau enggak kalau kita terdidik tapi kalau kita gak terdidik ya susah, justru dengan kita terdidik kita bisa mengubah pendidikan itu jadi ya poin paling utama, kenapa sekolah ya, aku gak mau jadi orang yang cuma bisa ngasih tau orang babang ngelakuin berarti pintar sekali di sekolah dulu ya? enggak juara satu terus enggak loh pasti kalau ujian begini kalau ujian begini dulu di kampus setiap ujian apa? begadang main dota karena udah saking pintar ya karena dari sekolah tuh udah pegang prinsip gini kalau ujian tuh gak perlu belajar, belajar tuh di sekelas di kelas gak pernah tidur bang, tapi di luar kelas apa? main oke oke tapi jangan sampai pernah belajar untuk ujian gitu itu mindset supaya di kelas lebih serius fokus ya fokus iya jadi kayak ya dulu ada warnet di pondok yang punya aduh siapa lagi nama Koko itu Koko apa tuh? Pondok Padang Pondok Padang jadi gak pernah main disitu jadi OP disitu mah jadi OP disitu ya logonya LA like waktu itu di pondok ya di pondok tuh oke terus berapa lama disitu? satu bulan ngaku bimbel ngaku bimbel tuh Koko waktu itu kan biling lumba-lumba gak sih kan? iya 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 nah wak gak ada PT doang wak gak ada PT gak ada PT gak ada uang dah tapi main angguang lah lalu selesai satu match dota doang kan gak lama dah wak bong-bong biling bisa bisa berarti anda termasuk hacker dong ya? jadi ada bug biling lumba-lumba tuh punya bug jadi shift enter ALT bersamaan 3 kali tembus tuh kanjir segampang itu ternyata segampang itu ternyata segampang itu ternyata lima kali kayak gitu sama Koko nih ketawa pintar kamu ya kata dia sini saya sekolahin hahaha gaji 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 ngecek minang kok kok itu kan ya ngecek minang dia keraja lah sih wih itu katanya iya keraja jadi opin berapa kan Cina? ada berapa waktu itu? tahun berapa sih itu? itu tahun 2009 bang 2009? iya sebulan itu 650 ribu lumayan dong ya lumayan udah kali mana dong iya iya lelok banget lelok sih lelok paca stereotype disitu paca stereotype disitu gogil berarti sempat di Padang ya? sebulan sebulan waktu itu dan emang ngincar unan kan? terus dapet diunan ekonomi eh lulus tanya udah lulus tanya sekarang Mary Ruane ini kan terkenal dengan stoikisme oh iya masa? iya lah itu dari orang atau dari anda sendiri? itu gara-gara satu konten jadi kan mostly ngebahas itu kan sosial ekonomi politik ya iya hampir daily bikin kayak gitu atau kehidupan pribadi lah gitu iya iya terus hari itu minggu itu lagi bingung bikin konten apa ya iya iya sama ini aku lakuin gimana menemukan stoikisme dan apa dampaknya untuk hidupku bukan konten esai video yang ngejelasin stoikisme sebenarnya tapi rame ya? tapi rame tapi rame saki rame nya waktu itu sampe diundang om dad kan ya om dad juga iya lah yang punya pengaruh besar terus dia minta ngobrol itu akhirnya ngobrol udah tiba-tiba kalo di headline tuh youtuber yang sering bahas stoik cuma satu konten bro dengan satu konten ga? iya sudah melekat kayak gitu tapi balik lagi itu eksternal yang gak bisa aku kontrol jadi ya sudah lah iya cuman yang bisa aku kontrol adalah apakah aku akan memanfaatkan momentum itu untuk bener-bener jadi youtuber stoik yang bahas filsafat terus-terusan ya faktanya setahun berlalu kan engga oh karena aku ngerasa aku sangat kurang pemahaman soal itu malah merasa kurang? iya aku ngerasa aku gak cukup bisa mempertanggung jawabkan konten ku kalo aku buat itu walaupun orang kenalnya itu iya iya padahal itu sangat-sangat menggiurkan dan orang ramil langsung-langsung cuman ya itulah sama alasannya dengan sekolah kita kita kan gak bertanggung jawab sama manusia doang bang kita bertanggung jawab sama Tuhan juga kan iya iya jadi sialnya aku masih kayak gitu gitu loh andai enggak kan aku udah kaya gitu orang paling berani disa di keluar dari PNS sedih gila 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 dari orang tua lah apa kata orang tua itu dengan memutuskan yah saya mau jalan sendiri gitu tidak mau dibawa iya begitu lah dengan idaman seluruh para calon mertua biasanya iya nah itu waktu itu sudah menikah sudah menikah sudah punya anak sudah punya anak memutuskan untuk keluar iya orang tua dulu lah apa katanya iya kata orang tua ya orang tua terima setuju karena kan ternyata sejak nge-youtube sama sebelum nge-youtube jumlah yang di transfer tiap bulan sangat berbeda uang 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 jadi kita build dulu kan di awal nah ma ma apa aku dalam satu pilihan nih iya iya tapi terserah mama papa berpikirnya baiknya gimana iya kalau aku masih tetap PNS mungkin kita akan balik ke zaman dulu jumlah transfer wist 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 tapi kalau aku mama mama papa izinkan aku untuk keluar PNS aku akan mempertahankan jumlah transfer yang sekarang ww dia ancam orang tua tuh goyang kalau kalau udah kita membahas ancamannya tuh angka-angka ancamannya angka-angka tuh pusing orang tua pasti lu emang ga bisa jalan dua-duanya ga kayak gitu hidup Losul wah manusia tuh harus tau kapan memulai kapan berhenti mah itu emang papa-papa ajarkan dari aku sejak kecil dibalikin njir yola nak yang terbaik aja lah kenapa nggak bisa bertahan dua-duanya ya integritas sama konflik of interest nya nantinya aku nggak bisa independen aku nggak bisa ngomong sesuai dengan yang aku mau masih terikat sama orang ya emang lebih enak kalau bertahan dua-duanya ya dua-dua penghasilan yang lumayan gitu ya aku percaya lah rezeki itu udah ditentuin sama Gusti Allah kok tergantung keras gitu ya kalau pun nanti nanti faktab misalnya nanti sial aku ternyata YouTube aku sepi ternyata nggak ada kerjaan ya balik ngubar lagi balik nge grab lagi ya aku dulu nge grab Bang tiga tahun nguh ah ini mantap nih pembahasan juga nggak jadi supir angkot kau nih semuanya udah pernah hampir dicoba ya ya itulah orang bilang PNS pasti mapanda juga itu itu jadi PNS udah jadi PNS nge grab orang tua sakit kena anemia plastik nikah cepat umur 23 aku nikah abis itu baru pusingan anak tahun yang sama terus beli rumah terus penghasilan kan nggak cukup jadi ya biasanya balik kantor jam 5 itu langsung waktu itu Uber sama Uber kan tinggi banget nah hidupin aplikasi biasanya dibawa orang-orang kantor aja tuh nanti sampai narik sampai jam 1 jam 1 tidur di pom bensin terdekat kokil biasanya kalau daerah Tebok eh Depok ini di Margonda oh iya itu stay di situ jam 3 nyalain aplikasi lagi bandara balik rumah balik ke kantor jadi di mobil itu udah gak ada baju kantor Senin sampai Jumat wist ngeri 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 istri istri kan orang Jakarta tapi waktu itu penempatan di Padang PNS juga kan oh kebetulan penempatan di Padang waktu itu iya kan jauh jadi nyidupin di dua dapur kan iya 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 nah istri di Padang karena uang ini terbatas ya aku hidup kayak gitu bang supaya gak bayar listrik nih listrik kemarin iya 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 betul betul jadi ya itulah yang aku lakuin waktu itu dah lho berarti istri PNS juga ya? iya PNS juga sekarang masih sekarang masih? itu emang ada dari stereotip keluarga dengan cari juga lah PNS? oh engga kebetulan satu kampus oh kebetulan satu kampus iya kalo dari orang tua terserah terserah eh orang tua tuh dulu malah bukan PNS atau engga carilah orang awa ah betul nah itu yang berarti berarti ada adalah stereotip begitu ya iya darahnya jangan diputus iya iya kan? abang abang dapet orang awa? orang awa lah betul jelas lama perjuangan gua bang betul jelas jelas orang awa harta kita dia iya buah seizinkan wak lama tuh bang lama mana tuh menjelaskan sampai di titik oh awalnya sempat di debat nih ya? sempat di debat terserah orang awa iya kenapa tidak orang kita kenapa orang bukan orang binang iya 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 oh lama 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 akhirnya waktu itu ada heart to heart lah sama bokap kan iya 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 di umur 23 nih ya? di umur 23 di umur 23 mau masuk 23 papa kenapa mau nikahin mama? wissssss papa tuh jadi incaran banyak orang hehehehe wah cerita lah dia cewek-cewek yang pernah dia pascarin diliatin lah power dia show... showing power dia yakan hihi show the force dia yakan iya !!!! ah mantap nih ya teruss wuhh mantap nih pa itu kenapa papa milih mama diantara semua cara kaya gitu? mama tuh lah orang yang ada waktu papa susah kata dia mama tuh lah orang yang bener bener nyariin papa waktu kecelakaan papa bangun yang papa lihat mama Nah, itulah yang aku rasain sekarang Gak bisa lagi Di balikin ya? Itulah yang aku rasakan sekarang, Pak Ah, dia lah Menikah lah Menikah lah Dia orang mana? Orang Jakarta? Campuran Orang Jakarta, tapi bukan Betawi Jadi ada Jawanya, ada Padangnya sebenarnya Dari kakeknya Ya ada Chinese-nya Jadi udah campuran banget Ya, Jakartanian lah Jakarta Nah, si istri waktu itu umur berapa? Dua, satu Kenapa kok cepat, Bang, nikahnya? Sama, sama Kenapa nikah? Bang Bang Pras, kenapa? Saya bosan Saya bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu aja Nanti putus lagi, cari lagi Putus lagi, cari lagi Karena apa? Karena bosan aja Aku udah puas melihat pahanya Nah, aku pengen melihat Gimana pahanya ketika Setiap hari ketiduri Aku ingin ada perubahan dari pahanya yang kenceng jadi ibu-ibu gitu Oh, udah? Udah berubah? Ya, sudah lah Udah dua anaknya Tapi beda pula milf ini ya Apa lagi boleh? Mana boleh ya tadi? Ada tetinggal pula boleh tadi Oh, ini, ini Itu dia Rokok lang Bentar sih Tetinggal tadi Gp, aduh Rokok orang awak kali ini Sama, bang Awak bosan Bosan ya? Bosan Lagian awak itu Kebetulan Tidak orang yang Awak harus sukses dulu Awak harus ini Settle dulu Baru mau menikah Tidak bisa, wak Menurut itu Ya, mending Yaudah lah Sama-sama aja Cuma Kalau Udah kan Itu Sudah PNS duluan Kalau saya kan Rezeki Harimau ya Weh Berjelasin kali itu Ini nanti Bulan depan bisa dapat 5 juta Bisa dapat 6 juta Atau bisa dapat Godoknya saja Tapi rezeki Harimau Gue yang bahaya Iya, iya Dari istri pun siap Waktu itu langsung nerim Oke Akhirnya Baralek Iya Mantap Ini nanda Dari istri Oh, istri awal Iya Dari orang tuanya lah Orang tuanya siap Santai aja Santai Pacaran berapa-apa? Setahun setengah Sebentar ya Sebentar ya Iya, supaya Ini eh Takut sadar, bang Takut sadar, iya Lama Mantensi dukun itu kan Lama Titiknya luah itu Aku kawinkan lah, le Keburu sadar Itu kata kawan-kawan Kayak gitu juga Gitu Udah lah, nikahin lah Mukti itu Nanti dia sadar lagi Siapa suaminya Kayak siapa pacar ya Ya, menikah Tahun 2015 Sama Bulan apa, bang? Maret Oh, duluan bang Maret tanggal 13 Juni Juni Oke Waktu itu Di kereta Turun buara Naik taksi Lihat jalan gitu Oh Apa ini yuk Ayo Udah Dua minggu lebih Iya Orang tuaku dateng Udah Gokil Mikirnya Tapi dibicarakan Yang aku bilang ke dia Nanti Nanti kalau gue miskin Minta cerai aja ya Apa ngomong gitu Oh, ngomong gitu? Iya Terus tau gak dia ngomong apa? Iya Yuh Gue kawinin nih Iya katanya Oh, secara langsung Kita punya tantangan Wah, ini Ini perempuan yang gue cari nih Kalau miskin Tinggalin aja Ini Anak udah berapa? Satu Satu Udah amur berapa tuh berarti? Tujuh tahun Tujuh tahun Yes, gede-gede gue Baru kemarin ulang tahun Baru kemarin ulang tahun? Iya Gokil Baru kemarin ulang tahun Mana dari sifat mirip sekali Dengan NT Ya, banyak Untuknya Ini Kulitnya kulit maknya Mukanya muka maknya Alhamdulillah Saya juga pernah mikir gitu juga Kalau bahasa orang Minang apa ya? Marasai Habis kita Dengan kulit begini Apalagi dulu tuh Cuman 90an tuh Bullying itu kan Luar biasa ya Aduh Acau gitu Nah, ada lah tuh Wah, ganteng relatif Cantik relatif Nggak ada, mutlak Sebuahnya Aku aja sadik hafal Siapa aja ke lagu Kale Kali Kali yang Kili anturam Negro Kamerun Botak Botak Wah, gitu terus Gitu terus Parah lah Parah memang Parah Tapi lama-lama karena Dake Dake Jokawan Biasa 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 Di apapun Lucu Dan kadang tuh Kangen Dibilang kayak gitu Betul Betul Makanya Saya sering pulang ke Padang Nongkrong lah Kembali ke Warung Ada Warung Pak Ros Namanya Di mana Di Padang Gunung Pangilun Jadi Anak-anak disitu Tidak peduli Wah ini Youtuber Ini Dia seorang Komika Tidak ada Tetap Wah Kali yang pulang Tapi Bayi ya Bayi ya Lah pasti Baru kok Dan sepungkul Ya Sama 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 Tiba Tiba Pajak Preman-preman Datang makan Payinya Lai Istri Istri Telepon Kasih Pergi Ayi Dekalera Sama Tadi katanya mau nanya soal panjang Hahaha Hahaha Jangan laku yang nanya Hahaha Nggak Kan Bang Feri kan Tadi tuh diantara dua pilihan kan Antara jadi PNS sama Youtuber Akhirnya kan memutuskan buat keluar dari PNS Ya Berarti nggak menarik dong Kerja sebagai PNS Siapa bilang kerja sebagai PNS menarik Wais Wais Iya kan nggak menarik Kerja yang menarik kan di agensi Jari konten kreator Tapi kan duitnya nggak ada Hahaha Kan itu nggak Nggak ini berbanding Lurus antara Kemapanan Sama Sama Excitement Itu tuh berbeda Jadi kalo menarik ya memang nggak menarik Apa enak yang jadi PNS Tapi secara duit menarik Nggak Nggak gede Tapi cukup Kalo halal ya Kalo halal Kalo halal Kok pake kalo Kalo Kok pake kalo Karena ada yang harus kita Oknum 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 tuh yang baik tuh ya Oknum Tergantung instansi Oh Hahaha Jadi Cuman lah Halal ya Iya Kalo beruntungnya saya Kerja di tempat Yang di bidang Di bagian yang emang benar-benar Nggak borusan sama masyarakat kan Oke Jadi ya Dibisinya apa Bang Beri? Dulu sempat Dua tahun itu sempat di pengadaan tuh Hmm Pengadaan kan Banyak godaan kan Alhamdulillah ya Ditarik ke humas jadinya Oh di tadi ke humas Iya Kenapa pengadaan itu Banyak godaan Banyak syaitonnya disini Itu kan uang-uang semua itu Bang Oh iya Uang semua di pengadaan itu Iya Pengadaan pemerintah Belanja pemerintah Kalo orangnya gak bener ya Kacau Iya Jadi ya kayak Ya Alhamdulillahnya ya Alhamdulillahnya ya Sampai keluarpun Dari awal sampai PNS Insyaallah Bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat Wiss Gokil Bahkan Tapi emang banyak orang bilang Godaan di PNS tuh luar biasa Ya Itu harus dipungkiri Harus Tidak bisa dipungkiri Tidak bisa dipungkiri Tidak bisa dipungkiri Godaan itu banyak Apalagi di bagian Belgian tertentu ya Iya Tapi ya Stereotyping juga rasanya tidak elok ya Karena banyak Orang lurus pun masih banyak Banyak Orang lurus pun masih banyak Jadi kayak Kalo kita menilai secara objektif dan netral Apakah oknum-oknum tadi ada? Ada Tapi apakah ada orang yang bener-bener kerja Karena pengabdiannya ke negara? Gue pengen bilang gak ada Tapi ya kayak gimana gue ketemu orangnya Banyak lagi Iya Soalnya ada oknum yang pernah bilang ke Gue begini Ah kalo PNS lurus-lurus gak bakal kaya lu Iya gue nari grep pak Nari grep ya Dari ubar ke grep itu ada Jadi kemarin sejak kasus yang pajak itu rame Ini Bang Ferry banyak ditanyain orang Banyak Dan kemarin sempat cing abdel juga nanyain Kok lu gak buat Fett So far Iya iya kenapa gak bikin So far ngerasakan emang Semua orang ngomongin Dan belum ada Belum ada insight yang Emang akan bermanfaat kalo gue ngomongin Kecuali cari traffic Iya Iya kan Maksudnya paling gue ngulang-ngulangin yang apa Orang yang bilang Ya ngapain Itu tempat gue kerja kok Gue banyak ketemu orang baik kok Nah cuman Kemarin-kemarin sempat Sempat ada ngeliat Sesuatu yang bisa dibahas Sesuatu yang menarik dibahas Misalnya kayak Oke kita ngomong soal Kita bisa menumpahkan segala kebencian Segala sakit hati Dan itu gak salah Tapi pernah gak kita berpikir Misalnya Oknum tersebut akhirnya dijerat sama pengadilan Dihukum sama pengadilan Setelah itu apakah dia akan hidup miskin Nah ini yang pengen aku bahas Ternyata 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 celah di Indonesia Ada gak koruptor yang setelah kasus hidupnya miskin Iya iya Nah semua orang bicara sesuatu yang sebenernya Wah bicara soal Personalnya bahkan Pribadinya bahkan Bicara soal Keluarga dan lain sebagainya Ya itu emang bisa memenuhi semua kebencian Bisa ditarik ke sosial, politik dan lain sebagainya Tapi ada satu celah yang jarang diomongin orang Hukuman untuk para penjahat White color di Indonesia ini sangat-sangat dingan Mau itu koruptor Mau itu penipu Investasi bodong dan lain sebagainya Sangat ringan Sangat ringan Dan mereka itu baru bisa ditindak dan di eksekusi Ketika putusan pengadilan udah keluar Berapa banyak waktu yang mereka punya Iya iya Untuk menimbul uang yang mereka dapat dari hasil haram Dan Indonesia itu punya namanya RUU Perampasan aset sebenernya Iya iya betul Sampai sekarang tidak ditandatangani Kan goblok Itu yang mau aku bahas Kira-kira apa alasannya belum ditandatangani Atau banyak penguasa-penguasa disitu yang bisa menahan tangan untuk mentandatangani itu Saya tidak dong Katanya sih perlu dikaji ulang Ohyam Ah begitu terus Nah ini kan sebenernya ga ada orang bicara inequality Iya 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 Beliau Orang yang tersangkai Orang yang disorotnya punya kekayaan ratusier miliar loh Kalaupun dia dipenjara 5 tahun 10 tahun 15 Balik dari sana kaya lagi bos Dia bisa bikin usaha bla 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 Indra Akin sebelum ketangkat sempat ke Turki Sempat ke Turki ya? Ya gimana? Turki nya gak ada untuk eksekusi Rancangannya udah siap Cuman belum ditandatangani Kita punya TV Core, kita punya TPPU Tapi pada akhirnya semua-semua eksekusi itu dilakukan setelah keputusan pengadilan Sebelum keputusan pengadilan Ini udah berapa minggu berjalan Gimana dia mindahi naset itu kan gampang banget Nah sebenernya itu Kalau cuman untuk Ah lu bikin konten soal pajak dong Soal ke MNQ dong Lu ceritain dong Ya muasin ego iya Ngasih traffic iya Tapi apakah itu ngasih manfaatkan enggak? Nah baru kemarin Akhirnya setelah yang di atas juga mendengar Setelah dua minggu ini aku riset-riset Kayaknya bisa sih ngebahas soal ini Jadi RUU ini harusnya jadi momentum Supaya RUU ini disahkan Itu lebih bermanfaat Kalau kemarin aku mantap pegawai ke MNQ ngebahas soal kasus korup Kasus kekayaan tidak wajar misalnya Itu tentu mungkin view nya bisa jutaan ya Tapi manfaatnya ya cuman Cuman bikin orang tambah kesel aja ya Udah banyak yang bisa ngelakuin itu Gak salah juga Ada porsi masing-masing Gimana nih? Sudah bayar pajak belum? Bayar Sudah bayar pajak belum? Sudah bayar pajak belum Ini angkotnya dibayar pajak gak nih? Angkot ini Ya bayar loh Ayo pak tanya saya pak Saya bukan pegawai ke MNQ lagi loh Kalau stop bayar pajak senang saya Tapi Bang Ferry kan respect banget sama Bu Sri Mulyani Iya Dengan adanya kasus kemarin Menurut Bang Ferry Bu Sri Mulyani Udah gokil belum? Udah apa? Mengatasinnya Sudah cukup Menghadapi masalah ini Karena tidak ada di internal lagi Dan tidak di dalam ke MNQ Jadi kurang paham Mengikutinnya dari perkembangan luar aja ya Dan ya Menghormati jelas Menghormati Saya orang yang memegang omongan Dan saya kenal beliau Saya ikut beliau bertahun-tahun Saya tahu apa yang orang yang gak tahu Semua kejadian Semua peristiwa Gak ada manusia yang sempurna Beliau pasti ada kekurangan juga Tapi so far sampai belum Ya tetap aja rasa hormat itu gak akan hilang Cuman ya Dengan Ya kita lihat lah Itu 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 Pejabat pajaknya kan Satu hari setelahnya langsung di nonaktifkan Di nonaktifkan Dia sempat ngundurin diri? Dan ditolak Dan ditolak Tapi dipecah Cuman ya Balik lagi Kalau saya mengidolakan Srimuliannya bukan berarti Bang Traste gue harus mengidolakan juga Iya betul Betul Saya malah tidak paham sama sekali Atau abang mengidolakan juga Kalau Sadik Iya Kalau Sadik ini Emang mau calon DPD Padang Makanya Enggak korelatif Lo pasti bakal bela mati-mati Ya napain Kalau mau bela mati-mati Mending waktu jadi penes Bisa ya sulan tiga saya Sekarang apa gunanya Apa untungnya Iya Hancur gara-gara anak anda Aduh Aduh Itu lah Kenapa gak boleh bang Uang itu halal Ya makan anak Soalnya Iya Rata-rata anak koruptor Anak orang gak beres kan Pasti aja ada yang kayak gitu Iya Kenapa ya Bisa begitu ya Itulah kata Dulu bapak gue tuh Ngajarin surat Al-Lukman Jadi mendidik anak tuh Papa biarlah kayak gini-gini aja Yang penting anak bapak aja Iya Bapak saya juga Iya kan Nggak apa-apalah Ayah nerima gaji Gaji aja Yang penting kalian semuanya sehat Dan gak ada masalah Karena kalau katanya ya Kalau uang-uang begitu tuh Cepat atau lambat Ada aja masalah Dan pasti ke anak Iya Itu Nah kasus kemarin tuh membuktikan Membuktikan sekali ya Anjir keren banget Awal itu SMP Lihat SMP kan Sekolah Lihat kawan-kawan yang Iya bapaknya penjabat Iya Lihatnya jadi Berakhir tidak elok semua Rata-rata begitu ya Rata-rata begitu Saya setuju Banyaknya Itu pula diaminin Oh selamanya Boomer tuh salah Itu yang abak pegang Makanya kemarin Ngomong Gak takut kehilangan penghasilan Yang penting Gak kehilangan anak Untungnya Saya nih stand up comedian Yang jelas Naik panggung Abis itu Turun dibayar Nggak Nggak bisa di Dikilik-kilik Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Gimana lagi Jelas-jelas nih Harus bikin angkot Dan lu baru punya warung Harus bikin warung Dulu baru punya duit Harus keluar masuk organisasi Dulu Bumerang Dan untuk Orang-orang juga Anak orang-orang yang kurang mampu Kan hidupnya dari situ Maksudnya dari Uang pajak yang kita bayar Iya betul Nah ini kan yang menderita Sebenarnya Kayak Banyak orang bilang Stop bayar pajak Ya balik lagi Kalau sebagai wajib pajak Jelas dong Kita senang Nggak bayar pajak Tapi kan Yang paling senang Adalah kalau merat Yang kaya dan tajir Kalau sampai peraturan itu Diberlakukan Stop bayar pajak Karena mostly penghasilan kita itu Berasal dari pajak Penghasilan negara Dan 1% dari orang Indonesia itu Konon katanya Itu memegang kekayaan 46,6% Jadi kalau nggak bayar pajak Ya mereka ini yang bakal bahagia Yang bakal susah apa Orang-orang yang hidup dari BPJS Sekolah gratis Yang udah ada pajak Udah ada pajak pun Masih kaya gini Apalagi nggak ada Iya berarti penting juga bayar pajak Balik lagi Masih-masih Aku mau pergi bayar pajak dulu ya Aku udah bayar pajak tau Kemarin Ada mau ambil lagi Kali putar lagi lah kita berarti itu Kalo berapa mini lo bang? Ini dari Siko semantanya Ini udah sampai sejam-sejam 35 minit Karena disini tuh Banyak yang nanya Kenapa nggak sejam bang Pras Ya kan tidak seperti di PWK Tolong dipilah-pilah ya teman-teman ya Disini ada GoPro Jadi dia kalo sudah lewat Dan terlalu panas Mati sendiri dia Jadi kalian menonton juga tidak asik Begitu Ya kalo rusak bang Pras keluar piti Wah itu dia Itu yang penting Itu yang penting Maintain salad kok Kemarin saja Sama Dini Sumargo Mati di tengah jalan Mobilnya Mobilnya Kira gasnya putus Ternyata bensinnya habis Mbak Ferry kan kuliah lagi nih Ada target berarti untuk Misalnya nanti ada kerja lagi di pemerintahan Atau jadi Iya betul Salur gubernur Oh satu Jadi dosen Cita-cita jadi dosen Politisi Ada nggak rencana mau masuk partai? Tapi kok lah mati kok Halo 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 Terakhir Ini kore Coba lah Baci lo kore Coba lah Coba dihidupin dulu Gak bisa Oh bisa Lagi rusak ya Ange Iya Mau gak jadi politisi Sebatang Mau lah Kok lah mau ngomong Ah boleh Mau nggak jadi politisi Mau nggak jadi politisi Mau lah Tapi nggak kini Nggak sekarang Ini berarti nanti di zaman-zamannya Zaman-zaman Arief Muhammad Sekarang kayak gini Sebelum jadi politisi kan Kita harus ngasih impact dulu ke masyarakat Dan belum tau juga Hari ini belum mau Belum tentu rusak Mobil Mana mobil Aduh Mobil lagi anjing Situ aja Sorry ya Oh nggak Dia belok Dia belok Nanti aja Gak apa Nggak kita punya nomor Statement terakhir Mau nanti politisi Hari ini belum Belum tentu rusak Hari ini belum Belum tentu rusak Udah jawaban politisi Baldo Luar biasa Teman-teman Hari ini kita banyak sekali Ngambil ilmu dari Ferry Irwandi Terima kasih Sudah hadir kesini Dan kita tunggu ya Dia ngobrolin masalah pajak Katanya Masalah ini Perampasan aset Perampasan aset Tapi bahaya kali ya Bahaya Kalau kita Nanti diculik-culik orang Anda punya ilmu Mamat aja jebrat-jebrut Sembarang Masuk aja dia Di undang-undang aja Kemarin stand up Saya kenal ini sih Let's call tituler sih Saya juga Saya merasa aman juga Iya ya Mari saya juga sudah kenalan Sama anak presiden juga Dada belaman saya Saya mau cari pengamanan Yang lain dulu Terima kasih semuanya teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan share Dan juga Comment siapa lagi Yang harus kita undang Banyak enanya Ferry Irwandi Nih Saya sudah datangkan Mantap Ini masih kosong nih teman-teman ya Itu placement Tolong ya Maaf lahir batin Maaf lahir batin Maaf lahir batin Ini Sekarang ini belum puasa Teman-teman kita syutingnya Sehari sebelum puasa malah Iya Kalau puasa Nggak mungkin merokok Minum yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejar Kejar setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Telahmu Mendapatkan tuahnya Kurima 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 Z recognition Stop Lamp Sat Slá Slá Tsar Slá Slá